Jokowi Dodo Pemuda yang diketahui bernama Jackson Boleng dihadiahi jaket berwarna coklat muda milik orang nomor satu di Indonesia itu. Lantaran dirinya secara sepontanitas berteriak lanjutkan tiga periode saat Presiden Jokowi Dodo dan rombongan melintas di hadapannya. Mendengar teriakan itu Jokowi kemudian memanggil Jackson dan sempat berbincang dengan pemuda yang mengaku pengangguran tersebut. Setelah beberapa saat berbincang, Jokowi kemudian membuka jaket yang dipakainya pada saat itu dan langsung memberikannya kepada Jackson. Melihat hal itu, secara sepontanitas warga berteriak histeris meminta Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinan periode ketiga. Jackson Boleng yang ditemui sejumlah wartawan di lokasi banjir bandang di Kampung Lamanile usai mendapatkan hadiah jaket mengaku sangat senang mendapat hadiah dari Presiden Jokowi Dodo. Pantauan media ini, ribuan warga memadati lokasi banjir bandang dan menyambut kedatangan Presiden Jokowi Dodo. Pada kesempatan itu, Jokowi yang baru saja mengunjungi para korban bencana alam di Kabupaten Lembata menyampaikan bahwa Kampung Lamanile, Desa Nile Lamanike yang menjadi lokasi banjir bandang akan dirulokasi. Dan warga yang menjadi korban banjir bandang akan mendapatkan bantuan rumah dari Kementerian PUPR. Dikuti dan dirangkum dari Kumparan.com Terima kasih telah menonton!